Intro Demi menekan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Labuhan dan jajaran Polres Belawan, personil kepolisian berhasil ringkus 10 orang bandit para pelaku kejahatan. Ada pun ke-10 pelaku kejahatan tersebut meliputi kasus narkoba, pencurian kekerasan, dan pencurian sepeda motor. Dengan para pelaku yang berhasil diamankan adalah Dodi Fikar Nasution untuk kasus pencurian sepeda motor, Hasan Nurdin dan Teferdian Yalasanda untuk kasus pencurian di salah satu sualayan, Riki Pratama, Elisyah Putra, dan Heri Purnama untuk kasus sabu di Musala, Suzuya, Maryland, Effendi untuk kasus pencurian dan kekerasan, serta Andre Kisworo, Basri, dan Muzakir untuk kasus narkotika jenis ganja. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis dengan didampingi oleh Kapolsek Medan Labuhan Kompol Hendris Tampu Bolon mengatakan bahwa para tersangka masing-masing akan dijerat sesuai dengan perbuatannya dan kasusnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Kapolres juga mengatakan bahwa para tersangka yang diamankan oleh Polsek Medan Labuhan merupakan penindakan yang berlangsung selama dua pekan belakangan. Pihaknya akan terus melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan yang kerap meresahkan masyarakat. Dari tangan seluruh pelaku yang diamankan, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan puluhan bungkus rokok, alat hisap sabu, satu unit sepeda motor Yamaha Mio, handphone, tang dan obeng, serta ganja sebanyak 9 kg. Ganja yang disimpan di bawah tempat tidur. Selanjutnya, sekirap punggul 23 WIB, opsional penangkapan terhadap BR di perumahan Medan Estate, pencuk setuan dan dilakukan interogasi kepada BR mengakui bahwa ganja tersebut diterima dari MJD. Kemudian dikembangkan lagi, sehingga MJD dilakukan penangkapan di Jalan Gatuh, seberoto pulbus anugerah Pondok Kelapa Medan selaku pemilik gajah. Ada pun pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 114 ayat 2 subsidiar, 111 ayat 1 subsidiar, 132 undang-undang nomor 35 tahun 2009. Ada pun barang bukti yang disita, 9 bal daun gajah kering, seberat 9 kg. Kemudian 3 unit HP, kemudian 1 sepeda motor. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!